Terima kasih Anda kembali di gelar perkara, kasus pelecehan dengan modus staycation sebagai syarat memperpanjang masa kontrak kerja, menuai banyak sorotan. Dalam kajian sosial, kasus seperti AD kerap dialami para pekerja perempuan, namun para korban memilih diam. Lantas apa sebenarnya tekanan yang membuat korban enggan untuk bicara? Berikut ulasannya untuk Anda. Staycation ini juga merupakan modus yang terhadap adanya tindak pidana, itu dugaan mengarah kepada adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Entah itu berkaitan dengan perzinahan, berkaitan dengan kekerasan, maupun ancaman kekerasan, maupun tindak pidana yang memang sesuai dengan ketentuan, kategori perbuatan yang diatur di dalam tindak pidana kekerasan seksual. AD tidak sendiri. Menurut Devi Rahmawati, pengamat sosial UI menjelaskan, kasus pelecehan dan intimidasi kerap terjadi di lingkungan kerja. Rata-rata 63 persen pekerja yang mengalami hal tersebut lebih memilih untuk bungkam disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor job security atau faktor keamanan pekerja atas keberlanjutan dirinya dalam bekerja. Praktik yang kemarin mencuap terkait dengan ajakan atasan terhadap anak buahnya untuk bisa menyelamatkan pekerjaan yang dimiliki oleh stafnya, ini bukan hal baru. Data PBB menunjukkan 1 dari 5 orang atau 23 persen pekerja di dunia itu sebenarnya mengalami yang disebut dengan aksi kekerasan dan pelecehan di kantor. Yang perlu dipahami, aksi kekerasan atau pelecehan tersebut secara umum terbagi menjadi 4. Satu adalah overwork atau yang disebut dengan kerjaannya berlebihan di luar waktu dan kemanusiaan yang ada sesuai dengan undang-undang masing-masing negara. Lalu yang kedua adalah emotional abuse, pelecehan emosi, baik itu dari tekanan mental, tekanan hinaan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pelecehan seksual, jelas. Ini yang paling umum, paling lazim kita dengar. Yang keempat adalah diskriminasi terkait usia, terkait ras, agama, gender, dan sebagainya. Jadi secara umum ada 4 hal itu. Dan ini bukan menjadi sesuatu yang baru sekali lagi, tapi data dunia menunjukkan bahwa rata-rata korbannya misalnya 63 persen perempuan itu biasanya nggak mau komplain. Dan bahkan 79 persen korban laki-laki, nah ini perlu dipahami, bahwa korban pelecehan, kekerasan di ruang kerja, itu atau di lingkungan kerja bukan hanya menyasar perempuan, tetapi juga laki-laki. Kalau laki-laki justru biasanya lebih menyimpan pada dirinya. Kalau perempuan, oke dia menceritakan pada tekan kerja, keluarga, dan sebagainya, tapi jarang sekali yang kemudian mengajukan komplain. Jadi 3 dari 4 pelecehan seksual khususnya di kantor itu biasanya tidak akan pernah dilaporkan. Nah, apa namanya, bahkan yang menarik ketika korban melaporkan, 95 persen laki-laki yang menjadi pelaku dari hal tersebut biasanya tidak dihukum. Dan dari segi ekonomi atau keuangan, ini rata-rata kalau di Amerika memang sudah dihitung kerugiannya. Nah, itu kehilangan produktivitas sampai 2,6 juta dolar, miliar dolar. Jadi per orangnya itu rata-rata merugikan lebih dari seribu dolar. Jadi ini satu persoalan yang tidak sederhana, tapi memang akan tertutup dengan pemberitaan praktik kekerasan yang biasanya terjadi di rumah ataupun di lingkungan luar. Karena kantor, nah ini menarik, kantor akan sulit bagi korban untuk melaporkan karena biasanya, tanda kutip, keikhlasan atau penerimaan terhadap aksi kekerasan atau pelecehan itu akan ditukar dengan beberapa hal. Satu, promosi jabatan. Dua, dia bisa mendapatkan fleksibilitas waktu kerja. Ketiga, naik gaji. Gitu ya, kemudian tidak kehilangan pekerjaan. Kita tahu sekarang masa-masa yang sulit. Dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang justru memphk karyawannya. Sehingga atas nama job security atau keamanan pekerjaan, maka orang tanda kutip para korban terlihat ikhlas untuk menerima perilaku-perilaku seperti itu. Faktor kekuasaan pun menstimulus seseorang untuk melakukan tindak pelecehan dan intimidasi kepada para pekerja. Namun, menurut pengamat sosial Devi, data menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh para atasan saja, namun juga kepada sesama pekerja yang memiliki strata jabatan yang sama. Oh, tentu saja kekuasaan itu yang biasanya kemudian menjadi salah satu sumber motivasi kenapa kemudian orang melakukan apa namanya aksi-aksi pelecehan atau kekerasan terhadap orang lain. Ketika seseorang yang dalam hirarkinya berada di puncak kekuasaan, mereka biasanya berpotensi lebih besar untuk kemudian menunjukkan bahwa saya berkuasa dengan kemudian memerintahkan, meminta, mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang berkuasa. Berarti artinya itu juga yang mempengaruhi dan menstimulus pelaku untuk melakukan hal ini kepada korban tersebut ya, Ibu? Itu salah satunya. Tapi praktik pelecehan di ruang lingkungan kantor bukan hanya dari atasan ke bawahan, tapi sesama pun juga dimungkinkan. Jadi bukan hanya sifatnya horizontal dari atas ke bawah, vertikal, tapi juga ada yang sifatnya horizontal. Artinya sesama juga sangat mungkin melakukan hal tersebut dengan upaya apa? Misalnya sederhana, ketika Anda memberikan tekanan mental pada rekan kerja Anda yang merupakan pesaing Anda, maka ketika dia produktifitasnya berkurang, itu kan membuat Anda lebih mudah tanda kutip misalnya, membuat dia tidak kelihatan berprestasi. Nah, akhirnya sekali lagi praktik ini tidak hanya dilakukan orang yang memiliki kekuasaan dari atas ke bawah, tapi juga bisa sesama. Sementara menurut kriminolog, Ruli Herdita mengatakan, tidak lazim apabila seorang atasan mengajak pegawainya untuk melakukan aktivitas staycation hanya berdua saja, apalagi sebagai syarat untuk memperpanjang masa kontrak kerja. Konotasi negatif pun dapat disematkan, bahkan hal ini mengarah kepada tindak kekerasan seksual yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Kontrak yang berkaitan dengan ketenagaan kerja itu harus memperhatikan asas dan prinsip, kemudian norma kaedah yang sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian apakah dengan dimasukannya staycation di dalam kontrak, apakah sudah memenuhi atau memperhatikan keberadaan daripada asas dan prinsip, norma dan kaedah yang menjadi highlight itu terkait staycation. Nah, sebetulnya staycation yang dimaksud itu apa sih? Kemudian di dalam staycation itu melakukan perbuatan atau kegiatan apa. Hal ini menjadi janggal dan bermakna negatif, manakala staycation itu dijadikan syarat untuk memperpanjang kontrak. Dalam perspektif masyarakat itu ini menjadi tidak lumrah, berstigma negatif. Apalagi bahwa staycation ini dilakukan oleh atau diantara pemberi kerja, bos pemberi kerja dengan pegawai, selaku penerima kerja. Padahal staycation itu kan sesuatu hal yang lumrah apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga. Staycation ini diduga merupakan modus, terhadap adanya tindak pidana. Itu jugaan ya, mengarah kepada adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Entah itu yang berkaitan dengan perzinahan, berkaitan dengan kekerasan, maupun ancaman kekerasan, maupun tindak pidana yang memang sesuai dengan ketentuan, kategori perbuatan yang diatur di dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat juga memastikan tindakan paksaan kencan bersama atasan tidak ada dalam aturan perusahaan. Kasus ini bahkan telah masuk dalam ranah pidana dan harus diusut dengan tuntas. Kasus lain yang diadukan ke polisi kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak kepolisian memberikan informasi bahwa ini akan ditangani dulu oleh kepolisi. Tapi kalau ada hal-hal yang diperlukan, kami siap dipanggil atau membantu pihak penyidik dan kepolisian. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh kepolisian Resor atau Pores Bekasi. Namun, kini telah diambil alih oleh Mabes Pori dan ditangani oleh Bares Krim sejak pekan lalu. Dengan pertimbangan, kasus rupa juga terjadi di tempat lain. Kini kasus tersebut tengah ditelusuri lebih lanjut untuk menemukan titik terang. Perkara sudah diambil alih oleh Mabes Pori dari Bares Krim. Perkara sudah ditarik dan akan ditangani oleh Bares Krim. Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya apa diambil oleh Bares Krim? Pertimbangannya mungkin diambil oleh Bares Krim karena mungkin ada banyak di tempat lain sehingga mungkin ada pertimbangan pertimbangan posis yang akan diambil alih oleh Bares Krim. Pertimbangannya berapa dan dialihkan ke... Diambil oleh Bares Krim sudah dari seminggu yang lalu. Mulut yang terbungkam pun akhirnya buka suara. Adanya imbalan yang harus dibayar untuk memperpanjang masa kontrakerja. Kini kasus tersebut pun tengah didalami oleh pihak kepolisian dan investigasi pun dilakukan di perusahaan. Tindak kejahatan oleh Oknum ini pun harus diberantas dan ditindak lanjuti dengan tegas agar tidak terulang lagi di hari kemudian. Itan Ashar, Alfa Farid, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.